Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik terhadap mantan gubernur HBA dengan terdakwa Fadlan Ma'arif kembali digelar di pengadilan negeri Jambi selasa pagi. HBA yang menjadi saksi korban akhirnya hadir di persidangan. Dalam sidang yang diketuai oleh Hakim Ketua Tajuddin ini, HBA menjelaskan ingin memberi pelajaran kepada generasi muda agar tidak bertindak senonoh terutama melalui media sosial. HBA sendiri dalam persidangan juga mengakui jika Fadlan merupakan keluarga dari pihak istrinya. HBA juga sudah membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada terdakwa Fadlan. Fadlan juga sudah meminta maaf secara pribadi kepada HBA dan akhirnya keduanya sepakat berdamai. Setelah keterangan HBA merasa cukup oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa, akhirnya majelis hakim mempersilahkan HBA untuk meninggalkan ruang sidang. Namun keputusan ingkrah tetap di tangan hakim. Sebagai mana diketahui kasus ini mencuat ke publik tahun 2015 lalu saat Pilkada Gubernur Jambi, di mana saat itu proses pelantikan tim sukses HBA dianggap Fadlan mengganggu kesehatan neneknya yang sedang sakit. Atas dasar itulah Fadlan Ma'arif mengirim broadcast BBM dengan kata-kata yang dianggap telah mencemari. Nama baik HBA. Bahtiar Abe, Jambi TV